Terima kasih. Membantu saya. Tiap sore, sebelum makan, kamu harus minum susu. Nih! Makasih. Sebentar lagi aku bakal tahu, obat apa yang dimasukin Kak Clara ke dalam susu itu. Mas? Sari! Kamu apain suami saya? Kamu mau cium dia? Saya pecat kamu! Pergi kamu dari sini! Maksud kamu gimana? Gak bisa ngeliat apa-apa? Semuanya gelap, Bu. Sinar gak bisa liat apa-apa. Apa? Kamu gak bisa liat apa-apa. Sinar, berarti kamu buta! Kenapa semuanya gelap? Kamu yakin, Sinar? Sinar, kamu gak apa-apa. Kamu tadi ngapain sih di luar? Kok bisa sampai jatuh? Saya gak ingat apa-apa, Bu. Saya cuma ingat saya jatuh. Seperti bangun tidur, semuanya gelap. Kamu... Kamu sama sekali gak ingat apa-apa, Bu. Kamu... Kamu... Kamu makan. Kamu makan. Kamu makan. Ayo makan. Makan. Dasar perempuan gak berguna. Bisa nyanyusain orang aja. Aku barusan... Kalau kamu gak bisa makan sendiri... Harus ada nyuapin kamu. Gimana, Dok? Sinar bisa sembuh, kan? Untuk sementara, hasil pemeriksaan menunjukkan kalau anak ibu mengalami kebutaan. Hah? Bagaimana bisa, Dok? Dia itu kan cuma jatuh. Memang sangat jarang terjadi. Tapi bukan tidak mungkin. Karena tulang ekor berhubungan langsung dengan ruas tulang belakang yang mengatur susunan saraf. Jadi, jika ada terganggu, efeknya sangat cepat. Dalam kasus Sinar, saraf matanya terganggu akibat benturan tulang ekor ketika-tika jatuh. Tolong cari jalan keluarnya, Dokter. Tolong. Ya, Om Dokter. Tolong sembuhin mata Sinar. Sinar mau ngeliat lagi. Iya, Sinar. Kami pasti akan berusaha untuk kesembuhan kamu. Iya. Yangfsir... Kenapa sih ga kita pulangin aja anak itu keayasan? Mana bisa kayak begitu, Bu. Sinar kan sudah kami adopsi. Jadi, kamu mau mengadopsi anak cacat? Buta, gitu? Sinar kecelakaan di rumah ini. Sinar buta bukan karena penyakit. Dia gak salah. Bayu, biayanya akan besar sekali untuk mengobati mata itu. Nah, kalau dia buta selamanya, apa pantas kamu ngulatkan uang sebanyak itu hanya untuk anak cacat? Hah? Apa gak sebaiknya uang itu kamu berikan Clara? Anak kandung kamu sendiri. Rejek di tangan Tuhan, Bu. Kalau niat kita baik, akan dicukupi. Kamu itu fikir dong pakai logika. Akal sehat kamu itu mana? Mana ada orang memungut anak sampai dua orang? Udahlah, Bu. Daripada ibu terus-terusan komplit kayak begini, kemendingan saya kerja ceri duit. Bayu tunggu. Ini untuk Sari. Dari ibu. Tolong kamu sampaikan ya. Sari? Bu Nini! Kamu apa kabar? Kamu kelihatan tambah cantik. Anak ibu. Kamu seneng ya di sana? Seneng banget, Bu. Tapi karena ada sinar, jadi tadi gak seneng deh. Sinar mana? Kok dia gak kelihatan? Sinar semalam kecelakaan, Bu. Jadi dia buta deh. Sinar buta. Benar, Bu. Dia buta sekarang. Jadi dia gak masuk sekolah deh. Wah, apa ini, Mas? Saya gak tahu titipan dari ibu. Dari ibu? Saya pikir dari Mas Bayu. Saya buka ya, Mas? Silahkan, itu punya kamu. Wah, bagus banget, Mas. Ibu baik banget ya sama saya. Sudah lama saya inginkan bahan ini. Wah, bagus sekali ya. Lihat nih, Mas. Warnanya cocok banget sama kulit saya. Mas, suka kan sama warnanya? Iya, bagus. Sari, tolong ambilkan file PT Beringin. Karena setelah lagi kita mau minta sama mereka. Iya, Mas. Belum pernah ibu memberikan hadiah sama Hefti. Tapi buat Sari. Kalau dia buta, dia udah gak berguna lagi, Bang. Mana bisa dia kita suruh nyuri. Bener banget. Lebih baik dia kita manfaatin di sini buat ngerawat si Aci. Ya, makanya. Aku tuh pengen sekali bawa dia kemari. Tapi gimana caranya? Gampang. Sini, aku ada ide. Hebat. Abang aku ya, Mas Hefti. Jadi kalian sudah menemukan orang tua sinar? Tepatnya, mereka yang menemukan kami, Bu. Mereka sudah lama mencari sinar. Saya gak ngerti. Dulu kan kamu bilang sinar itu kan dibuang oleh orang tuanya. Tapi sekarang justru orang tuanya menginginkan dia kembali. Ya, namanya juga manusia, Bu. Mungkin dulu ibunya sinar itu malu punya anak tapi tidak punya suami. Kalau sekarang dia sudah berkeluarga. Ya, saya ngerti sih perasaan seorang ibu. Gak mungkin dia bisa melupakan anaknya begitu saja. Jadi, bagaimana, Bu? Bisa saya bawa sinar sekarang? Ya, sebenarnya secara hukum mereka lebih berhak. Karena mereka mempunyai surat ini. Saya jadi ingat anak saya yang hilang tujuh tahun yang lalu. Anak ibu diculik. Iya. Makanya saya angkat tari dan sinar karena mereka sebaya dengan anak saya yang hilang. Kamu kalau ada informasi apa-apa telah hubungi saya, ya? Iya, Bu. Pasti. Sinar. Orang tua kamu sudah ketemu. Orang tua saya ketemu? Iya. Sekarang semua terserah kamu. Kalau kamu betah dan senang tinggal di sini, ibu akan perjuangkan kamu. Ibu Nini akan jemput kamu lagi, sinar. Terus, Ibu Nini juga akan mempertemukan kamu dengan orang tua kamu. Sinar bingung, Bu. Ibu juga bingung. Ibu juga sedih sekali. Kamu tahu nggak, sebelum kamu datang ke sini, ibu itu sakit. Tapi setelah kamu datang ke sini, ibu jadi sembuh. Sinar benar-benar memberikan pencerahan untuk ibu. Sinar juga sedih, Bu. Tapi... Iya, ibu ngerti. Tapi ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu janji ya, besok-besok kamu harus sering main ke sini. Iya, Bu. Akhirnya, satu anak berkurang. Artinya, penghematan biaya. Hari sermak, jee kemudian mensah keídculos, menarik bisa beri. Diahuri kemudian, kereta Hai dengan lifeler. selamat menikmati heeeh malah enak-enakan duduk lagi kamu piri kamu itu disini bukan untuk santai-santai kamu itu harus kerja disini iya bu tapi orang tua si narkopan datang kalau mereka tahu sinar buta orang tua orang tua yang mana maksud kamu kata ibu sinar sinar kamu tahu gak sih kenapa kamu itu sial terus karena kamu sangat amat bodoh tau kamu pikir kamu punya orang tua kamu pikir kamu bisa menemukan orang tua kamu gitu iya jadi ibu bohong ibu bohongin sinar dan ibu esti ibu esti itu juga sama bodohnya sama kamu mau aja dibohongin cuma pakai surat pergiin aja kamu saya bawa kesini untuk mengurusi ibu Acih ngerti ya ciputan pelan masih jalan pelan pelan bu baru gak ngeliat saya juga tahu kalau kamu itu buta tapi bisa kan jalan cepetan sedikit jalan kayak siput pelan banget coba jangan pakai ini coba cepet ini duduk duduk udah taruh dong nah sekarang seperti biasa kamu mencuci semua pakaian dan setelah itu kamu setrika dan nanti subuh kamu kasih makan ibu Acih kok kasih makannya subuh kenapa sih kamu itu masih aja ngeyel kenapa gak ikutin aja perintah saya kamu tuh udah buta so pinter lagi cepet iya bu ngapain kamu Hesti oh maaf bu ngapain sih kamu berantakin meja makan terus kita mau makan dimana kamu udah kayak mahasiswa yang kayak menyusun skripsi aja oh agaknya sebentar lagi saya selesai nanti saya rapikan bu apaan itu daftar rumah anak yatim 27 provinsi maksud kamu apa saya mau datengin seluruh panti asuhan yang ada di Indonesia bu saya pengen datengin dan saya pengen menemukan putri aduh Hesti kamu itu mikir dong seandainya putri itu diadopsi sama orang terus dibawa ke luar negeri kamu mau nyari juga kamu tuh udah gak bisa berpikir rasional ya bu saya ini tidak gila bu saya ini masih waras tidak ingin seperti ibu pikirkan kali ini susunya buat siapa ya oke nanti besok kamu kirim ratuannya ke saya ya oke ya nih susu buat ayah kau bikin sendiri ya iya ya tari juga diajarin sama Kak Clara loh abisin dong ya iya ya ayah ayah pasti akan ngelindur juga kayak sinar semalam kayaknya kayaknya bakal ada tontonan seru lagi nih malam ini aku bukannya mau bela ibu tapi rasa-rasanya ide kamu untuk mencari putri ke seluruh Indonesia kayaknya iya saya tahu mungkin saya akan cari putri di Jakarta aja dulu deh yaudah aku janji aku temenin nanti kalau ada waktu ya bener mas kamu mau nemenin aku putri kan anak aku juga bukannya kamu lebih seneng sama Sari di kantor aduh lah gak usah ngebahas soal itu lagi lagi pula kan aku udah jelasin sama kamu waktu itu aku lagi tidur dan aku gak tahu apa-apa kamu gak percaya sama aku aku percaya sama kamu mas tapi aku gak percaya sama Sari perasaan saya tuh mengatakan dia itu ada perasaan suka sama kamu dia juga terlalu sering deh dateng ke rumah ini sok mau deket sama keluarga kita gitu ya itu kan wajar Sari udah lama ikut sama aku lagi pula dia udah banyak membantu aku apalagi saat kamu masih depresi terus dia banyak jasanya gitu buat kamu udah please stop aku gak mau banyak ngomong ntar kamu tersinggung tapi mas udah lah mendingan sekarang kita fokus sama pencarian putri ya suara apa itu ya aku juga gak sadar gak sadar gimana tiba-tiba tiba-tiba saya kebangun dan kesandung lemari yuk udah coba kita obatin yuk yuk kita obatin yuk yuk kita obatin jadi obatnya Kak Clara itu bikin orang ngelindur tapi kenapa ya Kak Clara mau bikin ibung ngelindur ini pasti ada sebabnya buah ti buah ti buah buah ti kenapa nasib sinar jelek sekali sih sekarang sinar gak bisa ngeliat sinar buta dan bun ini bohong sama sinar sinar diambil katanya mau dijemput sama ibu gandung sinar kenapa bun ini jahat apa salah sinar sinar kamu harus kuat ya Allah ada sama kita Allah tidak tidur ibu udah bisa bicara tapi kamu jangan bilang-bilang ya jangan sampai bun ini tahu iya bu ibu saya minta izin apa mau minta izin kerjaan kamu masih banyak aja minta izin sama dan terpulang ke rumah bu Esti kamu pikir aku bodoh terus kamu mau cerita ke mereka dan mereka tahu tentang kebohongan soal orang tua kamu begitu saya gak akan ngadu karena saya gak mau buat cicil laka sinar kamu mau kesana karena kamu sangat dimanjakan disana iya dasar kamu anak malas sudah senang kerja bu apa salah sinar sama ibu kenapa begitu kamu disini bukan buat ngobrol ya tapi buat kerja tapi ibu keluar kamu susi aku minta ajarin kamu matematika dong soalnya kan kamu paling pinter matematika yang mana yang mana tarih maaf ya ini dia oh itu sih gampang ini caranya oh gitu makasih ya Susi ya bu pesanan yang tadi saya pesan tolong dibungkus ya iya nek iya nek tenang biar aku yang bayarin uang kamu banyak ya iya dong kan ayah dan ibu aku lebih sayang sama aku makanya uang jajan aku ditambahin deh daripada kakak aku kak Clara apa kamu bilang eh kakak gak usah ngaku-ngaku deh kamu kan cuma anak angkat hah cuma anak angkat enggak iya jadi gak mungkin kan kalau dia itu lebih disayang sama ayah dan ibu akulah yang lebih disayang karena aku anak kandungnya orang tukang ibu kayak kamu itu gak pantus masuk keluarga aku ini nek semua 15 ribu bentar ya bu iya ibu makasih ya nek ya dapet dari mana tuh uang itu dari kamu nyuri uang ibu ya enggak enggak kok aku gak nyuri duit ini kan jangan bohong deh kalau kamu gak mau ngaku aku bakal bilang ke ibu hah enggak ini ya kak kak itu kan domitnya Tari ah ini kesel aja bu kak Clara jahat sama Tari bu jahat gimana ibu ibu gak usah percaya deh sama air mata boyanya dia tunggu 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 satu-satu deh kalau bicara Tari udah stop nangisnya Clara coba jelasin kenapa sih nih ya bu dia itu nyuri kalau misalkan dia gak nyuri masa banyak banget buang jajannya banyak banget kan bu ya ampun Tari kamu dapet dari mana uang sebanyak ini uang itu uang itu dari dari sinar bu sinar kasih aku sinar? pokoknya Tari gak tau bu kalau ibu gak percaya tanya aja tuh sama anaknya halo halo yayasan sinar kasih selamat siang selamat siang bisa bicara dengan sinar maaf bu sinar sedang tidak ada di tempat dari siapa ya saya ada kok diam kamu oke gak ada ya kalau gitu boleh saya bicara dengan ibu Nini kebetulan ibu Nini juga sedang keluar ada pesanmu? gak sih gak ada terima kasih kamu ngapain? mau makan? gak ada kamu tolong ambilkan saya segelas air putih cepet iya Nek ini Nek aku makan dulu Tari kamu tau kan kalau di rumah ini tidak ada pembantu jadi harusnya kamu tau diri bantu-bantu kek di dapur ngerti kamu? iya Nek nah mulai besok saya akan kasih kamu daftar tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung job kamu ngerti gak? iya iya nah sekarang kamu masuk kamar kamu saya mau makan dulu tapi Nek makan kamu nanti iya saya akan buat dia tidak kerasan di rumah ini sehingga dia minta buru-buru kembali ke Yesan dan saya tidak pusing lagi karena yang namanya anak yatim tidak ada lagi di rumah ini sini deh dimana kita? kita ada di depan gudang coba kamu dengar baik-baik deh ada suara yang merintih maksud kamu? aku curiga ada orang yang disekap disini siapa maksud kamu? gak tau tapi yang jelas bukan Bu Aci Bu Nenik bilang Bu Aci pergi keluar kota tapi aku gak percaya aku yakin pasti Bu Aci disekap di gudang itu aku pernah masuk ke sana terus-terus? terus gak ada apa-apa cuma bareng-bareng doang masa sih? iya aku juga gak dengar suara apa-apa paling suara kucing ah wira dulu ya aku ntar dimarahin kalau belum nyiram kamu kembang kalau Bundini tau aku kasih tau soal Bu Aci segera wad selamat menikmati selamat malam Mbak Esti mau ketemu siapa kamu kesini? saya mau mengantar makanan ini Mbak bikinan ibu saya sukanya Clara kesukaannya Clara tau apa kamu tentang kesukaannya Clara? saya ibunya saya lebih tau Sari sudah seperti ibunya Clara kalau kamu gak percaya kamu boleh tanya Clara ibu tolong jangan ikut campur saya lagi berurusan sama dia Sari kesini ibu yang panggil dan kalau kamu sudah berhenti menanyai dia dia akan ibu suruh duduk makasih Bu saya gak tau kenapa Mbak Esti bisa marah gitu sama saya gak apa-apa maklum namanya juga orang depresi gak usah dimasukin ke hati ayo duduk ibu buat di minuman enggak Bu saya permisi aja saya masih gak enak sama Mbak Esti permisi Bu Hesti apa lagi sih Bu? kenapa kamu bersikap begitu sama Sari? apa maksud kamu? kenapa kamu bikin malu ibu? ha? dia kan tamu ibu apa cuma kamu yang bisa ngundang tamu di rumah ini? ini kan rumah ibu juga udah cukup Bu cukup lagu lama selalu deh kalau dinasehatin teriak-teriak Clara Tante Tante kebetulan nih Clara mau minta obat putihnya emang obat yang Tante kasih udah habis semua udah lantas gak ada perubahan apa-apa Tante mungkin butuh waktu emang kamu udah kasih semua yang Tante kajarin ke kamu udah Tante kok aneh ya? Hendro bilang obat itu akan menunjukkan efeknya tapi kok mama kamu malah gak ada gejala papa ya? hmm sekarang aku tahu dari mana Kak Clara mendapat kalinya dan untuk apa? tapi kenapa Kak Clara mau meracuni ibunya sendiri ya? kamu nih maaf aku gak sengaja kamu tahu gak itu fas kesayangan saya itu hadiah dari ibu dan bapak saya kamu pecahin lagi emangnya kamu bisa ganti makanya kamu itu jangan suka ngelamun aw itu memang gak becus ya ngapain gak becus bu baju Irma luntur udah gak bisa dipakai lagi kamu tanya aja sama si Nar kemarin dia yang nyuci apa yang terjadi dengan bajuku si Nar? saya 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 udah udah kamu ngaku aja kamu kerjain sambil ngelamun kan? nyucinya gak bener kan? makanya mau kerja pake mata kalau saya bisa pake mata pasti saya pake masalahnya saya gak bisa liat apa lagi kamu masih ngelawan saya ya? iiiih bu ada tamu tamu siap kamu bilang sama ibu itu Saya sudah tidur nyenyak sekali ya Kan bau jam 9 Apa temennya ibu percaya Aduh kamu ikutin aja perintah saya Ya bu ya Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Nini nya ada Ibu Nini nya sudah tidur Ya deh terima kasih ya Ya Ada apa ya pak Saudara Arief Ya betul pak Saudara diminta ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Ada apa ini pak Ada apa ini pak Pak anda sekarang ikut Nanti anda bisa jelaskan di kantor polisi Nelan Nelan Ibu janji berusaha sembuh ya Iya Ibu janji Akan berusaha untuk sembuh Tapi ingat ya Jangan sampai ada yang tahu Besok Ibu harus belajar bergerak Insya Allah Ibu harus banyak makan Dan tenaga kuat Ibu sering kasih tahu sinar Ibu ingat kan Kalau sinar gak mau Ibu yang bilang Iya Kamu Capek Seharian Disuruh kerja Terus Udah Istirahat Nah Bersalah Hari ini Sial Kemana si sinar Gak ada sih Jangan jalan di kabur lagi Anak itu kan buta Mana mungkin bisa kabur Tapi dia tuh pinter, Bang Kalaupun dia bisa kabur, pasti gak jauh dari sini Yuk kita cari Oh, disini kamu rupanya Enak-enakan tidur lagi Sinan! Sinan! Bangun! Enak-enakan tidur lagi yang mau disini Kamu tau gak sih? Kerjaan kamu banyak Kamu senang aja ya? Menghindari kerjaan Ini udah siang, cucian banyak Ayo cepet! Ayo! Sakit! Ayo! Sakit dulu Jangan! Selamat pagi Eh Ibu Hesti Sinar Kami tadi lagi bercanda kok, Bu Iya kan, Sinar? Iya, Bu Ibu, ada apa yang datang sini? Saya ingin jemput Sinar untuk pergi ke dokter Untuk meneruskan pengobatan matanya Tapi Tapi, Bu Begini Kebetulan biaya Untuk pengobatan Sinar itu kan tidak sedikit Jadi selama Sinar belum bertemu dengan orang tuanya Saya ingin membantu dia untuk meneruskan pengobatan mata Baik kalau begitu, Bu Sinar Kamu ganti baju sama Ibu, yuk Tunggu sebentar ya, Bu Iya Sakit, Bu Panah Tunggu sebaju Dengar ya Saya nginjinin kamu tuh karena terpaksa Karena Saya takut Bu Hesti tuh curiga sama saya Tapi kalau kamu berani macam-macam Bunuh, Bu Haci Ngerti? Iya, Bu Saya janji Tapi jangan sakitin Bu Haci ya Cepat, ganti baju Sinar Kamu gak apa-apa Tadi Ibu lihat kamu diseret-seret sama Bu Nini Enggak, Bu Tadi kita cuma lagi main-main aja, Kok Main-main Kok main-mainnya begitu ya Kamu kalau ada apa-apa cerita sama Ibu ya Nggak usah takut Cerita aja Iya, Bu Sinar akan cerita Tapi benar-sinar Gak apa-apa, Kok Beri tangat, koran Beri tangat Mas, mas Bidang itu lari dari penjara Sinar Sinar Ibu datang menjemput Muna Sinar selamat menikmati selamat menikmati